Intro Bagi ahli sunnah, ilmu Allah bersempat tetap Apa yang dia tahu itu akan terjadi Dan terjadi sesuatu itu sesuai dengan ilmu Maknanya kalau Allah menciptakan kita Setiap kali Allah tahu sudah salah Maknanya Allah bersifat iran dan menggerakkan anggota kita Untuk mencapai satu takdiri yang dihendaki Kita berkata, saya minta maaf banyak-banyak Saya berjubung banyak-banyak Sebab itu saya bertanya Nah, kata dia Dia, i berapa? I 10, saya ingin 10 Lepas 10, tak, 9 i 1 Kalau itu bukan makna kedayaan Dia pun mencapai kehendaknya Kehendaknya 10 i, lepas 9 i 1 bisa benar Saya mau sebenarnya Kehendak Allah Kalau itu kehendak Allah Bagaimana 10 i, sama dulu Yang ikut terus, pun sama juga Dia dah tak baju mumpul setiap hari Jawab soalan, tapi nama Allah tidak berkenaan video lulus Lama tak terjadi Dan sahabat saya Masa zaman dulu, masa saya mau kerja jati Dia tanya, ustaz Macam baru-baru kita lulus Lulus ujian untuk sahaja bangunan Saya kata, kunci dari satu Tepuk malah yang balik ke dalam Al-Quran sendiri, di dalam Al-Quran yang ditentukan, Alhamdulillah, saya tidak menangkan kertas itu. Saya tidak menangkan, saya tidak menangkan, saya tidak menangkan, saya tidak menangkan. Gagal lagi tahu itu. Maksudnya, Allah mengendaki dia gagal. Walau doang sebanyak malu sekalipun tidak menangkan kertas. Sesuai kita mengandalkan, tidak sesuai. Kalau begitu, kalau kita sedaya, kita bergerak tangan, kaki, kepala, mundur, mundur, kaki, kita berniat. Dalam hati kita, kita kata, sebenarnya tidak daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala. Allah menggerakkan setiap saat. Mengertipunlah di situ, kelangsungan daripada pemahaman itu ialah pemahaman tentang nurut tawajuh dengan nurut wajah dan nurut tawajuh. Sebelum bergerak tangan, kita sedaya menyelesaikan apa Allah Ta'ala. Sudah menyelai, Allah akan menggerakkan menggerakkan segalanya. Dan satu lagi, ialah, bila menggerakkan Allah menggerakkan dia. Ini adalah sebahagian daripada Nurut Hasan dan Nurut Tawajuh. Syafat yang kita katakan pada awal tadi, dia adalah kelangsungan daripada memahami, yaitu makrifat dan Allah. Sehingga dia masuk ke ma'ifan yang khasar. Maka sebahagian tadi, kalau seandainya di setiap suhati yang memakna kepada afal Allah Ta'ala, itu dipanggil apa dia? Yaitu dipanggil huah dan hujuh. Yang istilahnya kita panggil usyahadah. Dan bagaimana kita merasai bahawas ini? Itu semua daripada Allah yang menampilkan. Itu dipanggil murah ta'ala. Jadi ini konsen sebenarnya. Tidak ada daripada mana? Daripada kita. Kita memakrifat. Tawajuh. Dan sampai pada tahap ini memahami, dia akan mengetahui buahnya untuk sholat yang tiasa. Dia akan membahas oleh orang jahat. Dia akan tiasakan saat ini. Artinya, kalau tidak bertauhid tadi, dia tidak akan dapat merasakan halawatu iman dan halawatu salam. Itu keseluruhan dalam setelah ayat. Sebab itu, kita memahami bertauhid ini. Realisasikan, Insya'Allah kita akan berhasil penyekmatan yang sangat nyekmat dan ketika pada kita bersalah. Sebab itu, para awliya Allah, dia akan salam sementiasa. Dan saya terlindung kepada Allah. Apa kata, Insya'Allah Al-Fatani yang menerima, kita akan bersalah. Eh? Dah habis. Rasakan semuanya benuh. Dia kata apa dia? Semayang ini, terkadang rasa tak mandu. Rasakan itu. Rasakan itu rendah. Rasakan itu rendah. Rasakan itu rendah kepada Allah. Rasakan itu rendah kepada Allah. Rasakan itu rendah. Ada setiap saat, mata hatinya menyaksikan bagaimana Allah menggerakkan tangan dia. Dia membutuhkan dari Allah yang ketakdi. Dia membutuhkan kesembunan. Dia diperhatikan kesembunan. Akhir sekali lagi kehamilan. Dan semayang lagi. Semayang lagi. Dia mengaksikan kepada Allah. Bagaimana dia mengakungkan Allah. Menjadikan kesembunan Allah. Kesembunan ini datang daripada mana. Tawahid dalam semayang. Dan semayang. Anda tidak perlu ditolong hafal. Makanan-makan. Arab lagi mana. Arab lagi kekos. Dia akan seperti itu. Sebagai pencakat bahasa Arab. Tapi mengatakan bahasa Arab. Tapi, tidak ada peluang. Tidak ada peluang. Sebab, tidak apa? Bahasa Arab. Bukan begitu. Sebab itulah. Konsep ini dibawa oleh ulama sufi. Yang menyebabkan mereka lihat. Yang boleh dapatkan ibadah dalam solat nasib. Allah Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Itulah. Perjelasan yang sangat takik. Yang sangat halus daripada. Afadid Bapakul Yusri. Kepada kita semua. Masya Allah semua. Dihagap. Riwayat semua. Dapat merendahkan kukuk masing-masing. Menunggahkan. Insya Allah. Kita buka kepada. Ibu Hayat. Afirin Hadirat. Untuk bertanya kepada. Ahmadineh Doktor. Sekiranya ada. Kita buka 2 soalan. Sekiranya ada. Insya Allah sini ada. Haa Doktor ada. Soalan daripada Dr. Hadid. Ini yang pertama dulu. Insya Allah soalan. Silakan kepada Dr. Yusri. Insya Allah. Bismillah. Wali-wali Allah. Yang beri kita dengar. Saya ambil contoh begini. Cukup je. Wali-wali Allah tu. Yang kita faham sekarang ni. Gambaran dia. Ada yang macam. Suhut dia tu. Suhut yang. Haa. Macam. Serabut lah. Apa begitu. Ada yang nampak semangat tu. Jadi sebagai contoh. Haa. Saya pernah pergi lah. Satu Matrasah. Di Pahang tu. Kawasan tu. Melun. Haa. Ada seorang yang. Di satu tempat tu. Dia panggil. Pak Man Segabur. Pak Man Segabur ni. Rumah ni. Dia semak lah. Banyak sampah. Haa. Tapi bila dia mati. Bahawa orang cerita. Banyaknya. Karomah. Daripada. Pak Man Segabur ni. Ada cerita lah. Maknanya. Kita kenal. Kita tahu kan. Haa. Haa. Begitu juga. Kalau kita. Unbeach. Kita. Haa. Waist Al-Qurni. Kita dah buat gambaran macam. Haa. 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 صограф. Haa. Ya. zza. Haa. 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 Ah. Sehub ini yang macam mana sebenarnya, yang macam tadi cikgu saya ataupun yang macam satu lagi yang semata. Jadi kita cikgu apa-apa ini tak apa-apa nak faham, kadang-kadang tak ada ke pandangan kita ini. Sampai kalau misalkori berikan awal, pernah dikatakan bila kita jumpa di sinar rumah, orang Yaman kata misalkori ini, oh gila juga. Sampai si itulah jenis-jenis, jadi baik-baikannya kita nak berlepuh hati dalam ke pandangan dulu, ada. Apakah saya tahu apa yang itu tadi? Aku bakal. Saya tidak ada, saya tulis. Oke, soalnya yang teruang-teru, kita pilih soalnya yang teruang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, tanah jawabnya itu dulu ya, aneh terus. Mendingan pertanyaan. Saya tanah jawabnya dulu, aneh ini. Panjang sebuah soalan, Ustaz. Tadi saya, kami dah dengar semua sekali dengari, dari sekat kita ini, cerita mengenai fahaman dia balik yang berkemanda, fahaman kondori yang ada mana, yaitu ekstrim ke kanan, satu lagi ekstrim ke kiri. Dan Ustaz juga menjelaskan, yang benar-benar itu adalah ahli sunnah waradzimahat. Saya tidak berpaham, tetapi yang saya tidak berpaham itu ialah fahaman Ustazilah itu yang macam mana dia punya fahaman itu. Jadi saya tidak berpaham itu, kalau saya silap, tolong beliaskan. Apa yang saya paham, fahaman Ustazilah ini menjadi anutan yang dominan pada zaman kerajaan Bani Lumayah, kalau tak salah saya lah. Iaitu yang diperlukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amarul bin Wa'as. Semasa dia berlawan dengan harifah Ali bin Abi Talib. Betul tak? Betul. Soal-soalannya tidak. Jadi fahaman Ustazilah tersebutnya bagaimana? Kemudian yang sebuah susunan akidah, fahaman kita ini, kalau pada zaman Nabi itu, yang sahabat-sahabat itu, dia tak pun belajar secara pikir menerima 40 ini, kalau tak salah saya, dia cuma kata, kami mengurut fahaman salafi saja. Itu. Jadi fahaman salafi itu pula yang macam mana? Kemudian sekarang ini pula yang fahaman al-sunnah wal-jamaah al-maturidiyah al-asyariah. Dari tambah tadi itu. Itu, itu saya pahamlah. Karena yang itu adalah 300 tahun hijrah selepas Nabi, sempat Nabi, sempat Nabi itu. Yang itu, saya sudah akan masuk ke kicir dulu, sempat 20 ini. Tapi saya ingat-ingat, zaman Nabi pun tak belajar sempat 20 itu, kalau tak salah saya lah. Karena pada itu adalah berada zaman selepas 300 tahun hijrah, selepas misilah, selepas maturidiyah ada, dia dekat Samarkar, dia dekat simpat. Jadi sempatnya 13, jadi banyak sangat dikenalkan. Jadi dalam banyak-banyak itu. Ada lagi satu pahaman. Doktor Masa dengan doktor, sama-sama lagi. Dia kata dia bukan maturidiyah, dia kata as-harif, atari, atarism. Jadi pahaman itu yang macam mana? Jadi pun yang tak ekstrim. Dia tak satu. InsyaAllah, silakan diseritakan, poin yang lain-poinnya, cerekat dan padat insyaAllah. Beri sini, silakan dulu. Setelah rahmatullahi wabarakatuh, saya rengkas itu. Sebab sebenarnya, bus puluhnya saya mengajak ke pola otek. Jadi yang pertama, soalan daripada dokter Ubu, maka beliau di sekampung, di setaman dengan saya. Bagi tadi pun, saya datang lewat sebu, sebab saya nanti jadi imam, sekarang jadi imam. Masalah kita ini, saya boleh berkata seperti ini, saya jawab Pak, setiap barwah ini, beliau isinya adalah menyimpan khazanah, dibagi sebagai ahlusir. Ahlusir, artinya menyimpan rahasia, adalah khazanah rahasia. Bila menyimpan khazanah rahasia, seseorang ini, kalau dia adalah rahasia, dia akan menyelam macam-macam. Ada juga, yang boleh jadi umbilan, berjalan, sebab imam rahasia, untuk menampak satu rahasia yang lain. Dan tekan, di kawasan ini, ada menang didadah, ada jual didadah, maka penyimpan rahasia akan datang ke sini, berpuluh-puluh menjadi orang gila. Ada pula lagi, dia menama, menjadi tujuan kedai. Ada menama, jadi orang kaya, datang dan bersedis, katakan, apa sih, orang kaya, pasal kaya, kaya kaya itu, mana, mesti dia bahan, yang bagus. Ya, mana diperniagaan yang kaya, dia datang, si kawan yang ada orang lain, tapi dia adalah seorang yang, buat atap rahasia, dan menampak satu rahasia yang lain. Yang kenal dia, iya, mobil itu dikenal dia, dia kenal mobil yang disapur, dan, obat yang tadi itu, yang tadi datang, datang, jadi, ini, ini, itu, dia tengok kawan, dia kenal, kawan disapur, dia kenal dia disapur. Sobatnya, dasar lainlah menyebutkan, tidak ada yang mengenal wali, malah wali. Jadi, mereka sambil mengenal antara satu-satu sahabat lain, walaupun, pernah pilihan yang berbeza. Bukan, dia enakkan suasana yang selapur tidak. Bukan, dia enak menuju dengan kekayaan, dia tidak, sebabkan kita nikah, dia perlu lihatlah, sekesat, guru tersawuf, yang sangat miskin, yang terikat, yang terikat, bagi anak murid, dia pakai. Mungkin, tidak ada, mungkin dia, dia berjara, guru kepada guru dia. Itu di satu orang, dia pergi. Dia tengok kemiskinan guru dia, dan dia punya kemungkinan guru, kepada gurunya, pas kering miskin. Tidak. Sampai di rumah, dia tengok buah soal. Dan guru dia tadi mula, balik, dengan net, muda, setelah pilihan dia, ada daikah. Dia tengok, lebih hebat. guru dia pesan, kalau kamu tunggu guru aku, tolong, minta nasihat untuk guru aku. Dia jumpa, syekh, dia kata, syekh, saya pun cakap, bagus, dia berpesan, supaya syekh, bagi nasihat untuk dia. Dia kata, tinggalkan dunia. Walaupun, yang dunia dapat, dia, berkumpul, untuk dia, beri setiap pengendal, tapi ikan, bagi nampi, dia makan setiap hari. Dia balik, dia beritahu, apa pesanan guru aku, berkumpul dengan kamu. Betul aku. Dia kata, guru tadi kata, kau tinggalkan dunia, menakis. Dia kata, betul, aku hari ini. Sebab, hari-hari aku mikirkan, bagaimana aku menjadi kayu, untuk memakan kos-kosnya. Aku cuma mengajar. Bila aku kayu, kau tak perlu susah-susah, aku juga tak perlu susah. Jadi, pikir dalamku setiap hari, dalam dunia. Tapi dia, tak pernah bikin kapasah dunia. Sebab itu, Allah pilih semua benar. Jadi, sebenarnya siapa yang zuhut dengan kekayaan, siapa yang tidak zuhut. Jadi, artinya, zuhut itu ada ukuran-ukuran tertentu, bukan pada zahid, tapi pada dalaman dia. Sebab itu, dia melayani benda yang dikirim. Bikin juga tadi, yaitu, siapu ke dia, aku ke dia, dia adalah seorang manusia, ini adalah orang yang berbahasa. Allah pilih. Yang kedua, kerja dengan Muqtazila. Ini sejarah yang sangat pandang, Alimam Ahmad Ibn Hamad, ketika dia di kotak, datang, akan tergantung, di dunia sedua, dan juga, bersebat oleh Allah Muqtazila. Kemudian, dia pancung ulama, diterbalikan kepalanya, mengulami kibla. Pada waktu malam, kepala itu berpusing semula, menghadap kibla, mengulai lahir lahir lahir. Itu bukan Muqtazila. Tapi, yang memotong kepalanya, Muqtazila. Membelak orang ulama, berlah tua, dicerai daripada, digegaji daripada atas, kepada orang. Yang Muqtazila. Sejarah hitam, Muqtazila. Kalau benar-benar, dia orang yang betul, akhirnya dia takkan menghukum, orang yang bersalah, dengan jalur belah dua orang. Takkan pancung, dihina, diletakkan di atas, di atas teman yang tinggi, semua orang tengok, kepada dia, membelakai kibla. Bila baru malam, kemudian mempusik, kemudian kemudian. Takkan menghubungkan, satu ulamak besar, dia berkini, bertemu Allah Ta'ala. Imam Ahmad Ibn Ahmad, yang hafal lebih seputar hadis, yang dia ini adalah, bersempat, bertemu dengan Imam Al-Bukhari. Dan dia dipulir, kepada Imam Al-Syafi'i. Dan pernah, memandhahkan, mandhah Imam Al-Syafi'i, begitukah, cahaya malayak, itu memaksa. Itu sejarah, yang lalu, tak perlu kita bahaskan, yang lebih dalam, daripada itu. Kalau ini, itu sudah salah, bagaimana yang lain? Al-Bukhari Al-Syafi'i, Allah Ta'ala, bertemu dengan sukses sah, perdebatan, di antara bulaman, Muntah Zidah, dengan Imam Al-Bazali, ketika tahu, di Ka'bah, berbahas selama tujuh hari, tiga hari, yang meluang itu, sepatu memaham, Muntah Aedah. Muntah Bapak, dan itu, seorang menambah, Tidak, 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 dan juga, pemikiran. Jadi, artinya, ialah, kalau, Muntah Zidah ini, kalau, nak kita kaji lebih jauh lagi, kita akan mendapati bahawasnya, perbahasa, tidak terkait dengan suku, Bidam Ilmu. Tetapi, fahaman tersebut, walaupun terkait dengan suku, Bidam Ilmu, tetapi, ada kesalahpahaman itu. Karena dalam masalah, membahaskan hal ini, ada dahil yang ditekat-dekat dalamlah ini, tidak ada dalamlah ini bersifat, yaitu, dalamlah isyarat. Contoh, kita kata begini, kita kata itu, anak kita sepang hidup, kita kata, dolar, ada kata dolar, itu di sekolah, dolar yang luhus ini, ya bangun, di sekolah itu juga dengan kain-kain, dengan kipu lekarnya, dengan baju peraknya, dan dina, manita, apa, jadi di sekolah. kita kata yang betul, salah. Jadi, apa makna dia? Makna dia, pergi sekolah, artinya pergi mandi, puluh bibi, cekah badu, pakai badu baru, wakil, di sekolah kau, ke segi sekolah. Tapi, tak ada arah hati, arah hati pun sah-sah-sah, itu diperkitar lalah. Jadi, perbahasa-perbahasa, nari-nari, itu juga terkait dengan, masalah, lalah. Memahamin nas, jadi, muqtadillah, itu ada ulama' dia. Ahli sunnah juga ada ulama' dia. Tetapi, lama salah, memahami nas tersebut, ini terjadi filah. Nas itu bersatu, tetapi, membahaskan, memahami nas tersebut, bagaimana? Jika kita memahami dia, bagaimana kita melayani, nas jangan. yang itu perlu kepada, ah, darjiknya, pemahaman, kalau putama, kalau tidak, keputusan yang tempat serius. Walau, 1-1-1-1, dapat beridur. Kalau kita kata, saya menyerangkan, sebabnya tidak ada yang ada ucapkan kecil, woi tahu tak, tentu saja bisa, itu penyebabkan satu tambah satu, anda akan berperhatian dia satu tambah satu, anda akan berperhatian saya nak bersatu, saya nak berperhatian saya mau ucapkan kecil? dia bagi gua, tetap satu tambah satu, saya nak berperhatian ucapkan kecil, itu masalah kalau masalah, mau maafkan dia sebagai apa kalau maafkan dia, dia salah anju itu yang kita kata Tapi asas pahaman yang kita tetap menghadirkan Seperti kata-kata begitu saja, kalau betul lah dia Dia tidak sebutlah itu mengkapi dengan Allah Ahli sunnah tidak Kita tidak mengkapi dengan Allah Bismillah, wasul, zakat, hadis, segala perintah dan islam Kita tidak mengkapi dengan dia Hatta pahaman yang asahi ke Asalisme ke Kita tidak mengkapi dengan dia Cuma kita tidak sejala berganti Kita kata dia menyelewet Ini susah, bukan-bukan ini susah Bukan ini kafe, bukan Ini tidak kafe Ahli sunnah tidak sepulah itu mengkafe ke mana-mana ke Allah Tak boleh Jadi, biar ashradiyah Dekatonya salafiyah Salafiyah yang gaudu Salafiyah yang sekarang Itu ada perbahasaan-perbahasaan yang mendalam Tuhan Yang kita sebutkan Ya ini itu berbahasa bertangkali Kemudian yang kita katakan itu Pahaman ashradiyah Pun begitu dunggu Ada sejarah yang pandang Dalam isu ini Ini adalah pembaharuan yang disebut Ijtihad 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 Allah kita ashradiyah Zaman Nabi Adam Sahabat zaman Nabi Muhammad Sahabat zaman Nabi Muhammad Mengendah memahami Itu metode Yang itu istihad Maksudnya 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 Membuat metode Metodologi Untuk memahamkan orang lain Zaman Nabi tak ada Zaman Nabi fekah Itu tak ada Kita kan di fekahan kan Itu bukan Tidak pun Inam al- A'man al-imniyat �람 Bila lebih baca Buna Buna Tak ada Yang ada pun Ijtihad Amal al-ibniyat Ijtihad Amal al-imniyat Itu yang punya khabarnya mana Khabarnya bahso Takdi Takdi apa Takdi dengan Bila lebih banyak untuk membunuh negara-negara? Bila? Tidak ada pun. Yang ada pun inmal al-a'lum, amalu bintiyat. Inmal amalu bintiyat itu yang punya khabarnya mana? Khabarnya maksud, takdih. Takdih apa? Takdih dengan adanya sahihah, ataupun sehatun, atau tassihun. Sebagai mengatakan kabilahun, atau takbuluh. Maksudnya, ian itu menyempurnakan ibadah. Ian itu membesarkan ibadah. Tidak lelahnya, tidak lelahnya ikhtiloh. Bagaimana ketika itu ikhtiloh? Ya, kini itu berbahasa. Jadi, kalau kita sempatlah memahamkan ilman amalu bintiyat, menunjukkan waktu bintiyat wudhu, timbul lagi masalah yang lain pun, antara wajib muasa, wajib mutoyah. Sesuatu yang memang tidak diistibah dengan kebawai yang lain. Wudhu. Adakah sumber dengan yang lain? Tidak ada bentuk kebunyat, ataupun tidak kuasa Ramadan. Tidak ada kuasa Ramadan yang wajib untuk memahamkan. Tidak ada. Aku punya keberanian. Cukup kuasa sahaja, baguslah memandai. Itu masalah Hanafi. Jadi, pembahasan ini, pembahasannya sangat berdasar. Jadi, oleh karena itu, kita katakan cukup itu pegang dengan berjudi itu Islam. Yang mengatakan al-shariah, wahmatulli dia. Ini adalah hadis sunnah. Habib yang al-shariah tadi. Timbangan kepada penerjaan ini sahaja. Sudah cukup. Kalau kita katakan, dia ada hadis, dia juga ada hadis sunnah. Habib. Ada hadis di mana syiah, tak masuk sekali. Ada hadis di mana syiah juga ada. Ada hadis di mana syiah juga ada. Ada hadis di mana syiah juga ada. Ada hadis di mana ibadiah juga ada. Dari pada pahaman lain juga ada. Semua menerima hadis selama. Jadi, kita nak kata, asalkan itu betul. Tak. Timbangannya di mana hadis. Timbangannya dari sudut akibat hadis. Timbang di situ. Dia mengatakan hadis sekalipun. Timbangannya tak ada. Maka ini bukan daripada ahli sunnah. Ini bajuah istiropiah. Yaitu pokok orientalis. Sekarang satu kita Tamsir. Kita-kita hadis. Timbangan sekalipun. Hadis yang ada. Dia buat. Ini hadis impunan daripada bajuah istiropiah. Ada tak? Ada. Ada di hadis sunnah. Dia istiropiah. Ya, ya orang talis. Jadi, kita nak kata dari sudut. Nah, dia tiba-tiba ke hadis. Tak. Dia kata tiba-tiba di situ. Timbang nerajanya akidah. Dia ahli VK. Katakan. Saya umum ahli VK. Saya mahirkan VK. Saya musuh VK. Dan sebagainya. Dia kata tiba-tiba suhu VK. Dia kata tiba-tiba di sini. Ahli ahliahnya. Kata-tiba di sini. Ada nerajanya akidah. Dia kata-tiba. Tapi VK juga macam-macam. Ada VK yang memang tak pegang. Mantap yang ada. Dia VK istiwi. Mereka hati baik katakan. Timbang nerajanya akidah. Kalau tidak, nanti wasa habis semua. Dia punya. Kita punya undang-undang. Kita punya apa-apa. Kita punya merancur. Habis wasa. Semua itu. Ya. Kalau kita nak tolak satu bentuk. Pastikan. Kita tolak dia. Berdasarkan undang yang kuat. Untukkan institusi dia. Dan bangunkan institusi kita. Institusi matahari yang kuat. Institusi asyarah maturiti yang sangat kuat. Korang akal bukti. Dipergatuhkan ulama-ulama usaha. Kita nak undangkan institusi itu. Dan bangunkan institusi kita. Apa boleh. Tak boleh. Tak dapat. Kita pasti. Yang Allah ma'ala. Masjurlah. Ok. Alhamdulillah. Memang. Masa memang. Masjurlah. Sangat sempit lah. Jadi. Kalau. Ibu ayah. Perlu kepada penjelasan yang lebih. Jelas. Saya rasa. Perlu mengikuti pengajian. Bersama dengan. Alhamdulillah. Terima kasih. Di atas. Tumpuan. Ibu ayah sekalian. Dan hari ini. Masya Allah. Haa. Orang kata. Ilmu yang. Orang kata. Ini sebaru. Saya rasa. Yang. Doktor ini. Bawa kulit. Sebab. Dia ambil yang surface dia. Jadi. Kalau. Betul-betul. Nak ikuti. Apa maksud-maksud. Yang disampaikan itu. Saya rasa. Dalam kita-kita. Yang dia ada. Jadi. Matlis. Dengan segala hormatnya. Dengan segala hormatnya. Mereka terima kasih. Dari atas. Percerahan. Daripada. Awal tadi. Tauhid. Dan bagaimana hubungan. Terkait. Dan. Dan juga. Menjawab beberapa soalan. Daripada. Hadirin. Untuk. Surah yang pertama. Kita. InsyaAllah. Kita akan terlihat. Untuk. Biba dalam masa lima minit. Dan. Kita akan tuliskan. Untuk. Sulat yang kedua. Selepas saya lihat. Dalam pukul. Sepuluh. InsyaAllah. Kita akan sambung. Dengan solat yang kedua. Yang akan diberitakan oleh. Al-Fatih Ustaz Muhammad Qusiri. Bin Hamdan. Arantawi. Untuk tajuk. Naik taraf solat. Itu. Khusus. Tentang solat dulu. Jadi. Nah. Sekali sampai. Kepada pengunjungnya. Saya. Sebagai. Direktur. Mandis. Pada pagi ini. Mereka banyak. Terima kasih. Pada pagi. Dr. Yuzi. Masjidat. Di atas. Bergerak. Jadi. Kita tanggung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.